Intro Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada Di video kali ini kita akan membahas mengenai kisah Simon McMenemy yang pernah pesimistis timnas Indonesia bisa kalahkan Thailand tetapi dibalikkan Sinta Eyong kisah Simon McMenemy yang pernah pesimistis timnas Indonesia bisa kalahkan Thailand menarik diulas tetapi, pandangan eks pelatih timnas Indonesia itu berhasil ditepis mentah-mentah oleh juru taktik skuad Garuda saat ini Sinta Eyong Ya, Simon McMenemy pernah mengemban jabatan sebagai pelatih timnas Indonesia Tetapi, dia hanya melatih skuad Garuda selama 10 bulan Simon McMenemy memang mencatatkan rapor yang kurang apik selama menjadi pelatih timnas Indonesia Dari 5 laga yang dijalani, timnas Indonesia hanya meraih 2 kali kemenangan Kemenangan yang didapat skuad Garuda di bawah asuhan Simon McMenemy pun didapat kalah menghadapi tim lemah dalam laga uji coba Kemenangan perdana didapat saat melawan Myanmar dengan skor 2-0 lalu melawan Vanuatu dengan skor 6-0 Sisanya, saat menghadapi tim-tim kuat, termasuk timnas Thailand, skuad Garuda babak belur Kekalahan timnas Indonesia dengan skor 0-3 saat melawan Thailand di kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 10 September 2019 jadi laga terakhir McMenemy dalam melatih timnas Indonesia Usai timnas Indonesia kalah dari Thailand, McMenemy pun mengeluarkan pernyataan unik Eks pelatih timnas Filipina itu mengatakan ekspektasi supporter timnas Indonesia untuk melihat skuad Garuda menumbangkan Thailand merupakan hal yang tidak realistis Supporter punya ekspektasi besar agar Indonesia mengalahkan Thailand Tapi ekspektasi supporter tidak realistis, kata Simon McMenemy setelah timnas Indonesia kalah 0-3 dari Thailand Tetapi, pandangan pesimistis McMenemy berhasil ditepis oleh Sin Taeyong yang kini menangani timnas Indonesia Di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan itu, Sin Taeyong berhasil membuat timnas Indonesia makin berkembang pesat Timnas Indonesia bahkan bisa mengalahkan Thailand di bawah asuhan Sin Taeyong Tepatnya, kemenangan itu didapat di level timnas Indonesia U23 Kala itu, timnas Indonesia U23 sukses mempermalukan Thailand 3-1 di semifinal piala AFF U23-2023 Thailand U23 yang dilatih oleh Isara Sritaro dipermalukan di hadapan pendukung sendiri usai timnas Indonesia U23 Menang 3-1 berkat gol yang dicetak oleh Jim Kelly Sroyer, 10, Muhammad Ferrari, 23, dan gol bunuh diri pemain Thailand Natcha Prosombun, 45 plus 1 Bukan hanya mengalahkan Thailand, Sin Taeyong juga membawa timnas Indonesia bersinar di banyak ajang bergensi Bahkan kini, skuad Garuda berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!